hai 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 Good morning guys saya sudah bersedia mandi skincare juga hari ini kita akan ke turi festival nanti saya kasih kalian lihat seperti apa karena ini saya juga pertama kali so sekarang kita makeupkan dulu habis itu baru baginya ini muka saya sudah pakai sunscreennya so pertama ini saya pakai Atlas Glow Base dari Zemis ini untuk kalian dengar aja sih mungkin makeupkan saya lebih beda ya dari yang lainnya karena mostly saya pakai tangan ya maklum bukan pro so so don't judge dan jangan ngegas ya oke finish habis itu saya pakai ini si Atlas Perfect Cushion SPF 50 Plus dari Zemis juga oke oke saya darang sih pakai passion kalau mungkin reader dua i hai dua 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 ini saya pakainya tipis-tipis aja ya karena saya nggak suka make up nah untuk bagian mata bisa dilihat saya nggak ada double lip-nya ya jadi saya pakai fake double lip untuk membuat mata saya lebih terlihat besar oh iya ini saya sudah pakai kontak lens ya see the difference jadi buat kalian yang seperti saya yang hanya punya maksudnya yang tidak punya kelapa mata oke untuk makeup eye-nya hari ini karena saya pakai bajunya yang agak berwarna saya pakai makeupnya juga agak yang cerah ya ini dari Shabam Shabam Eyeshadow ini semua beli di awam sih jujur saya kurang ngerti soal makeup sih cuma kalau tiap kali saya bilang makeup itu semuanya saya lihat hmm warnanya bagus saya suka ya kalau untuk soal lebih pigmenti atau nggak sih saya kurang paham sih so again don't judge dan jangan gas ya oke oke dulu ini saya pakai warnanya yang ini ya untuk whisknya oh iya guys saya juga ini orangnya jarang pakai concealer karena saya nggak paham sih sering saya lihat makeup makeup baik di YouTube maupun di Instagram mereka tuh jago-jago banget makeupnya nah saya sih nggak gitu paham oke next yang kedua pakai warna yang ini ya hanya di bagian kelopaknya aja sih oke kita tarik ambil bagian yang ini agak kelopak warnanya oke setelah itu untuk bagian bawah warnanya boleh pakai yang antara pintar ya oke ini yang biasa sih kalau saya makeup ya kayak gitu ya ala kadang ya ya yang penting menurut saya oke bagus ya sudah oke dan nah sekarang untuk bagian alinannya saya pakai yang dari uni ini ini warnanya kodenya sih S02 sih warnanya sudah lupa tapi dia rada 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 tapi kayak brown gitu bentuknya kayak gini ya ini kita pakai yang di dalamnya oke 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 ntar hasilannya kalau masih kurang bagus boleh kita fikir ini next one berhubung bulu mata saya pendek dan gak lebat jadi saya pakai fake eyelash juga ya pertama kita peker dulu eyelashnya pakai alat eyecur oke nah kalau saya biasanya saya selalu buat eyecur saya selalu sebelah-sebelah enggak dua-duanya langsung karena begitu saya eyecurl dia kalau gak langsung pakai maskara jatuh jadi saya eyecurlnya sebelah-sebelah dulu oke next one saya pakai maskara dari Etude Etude House lihat see difference ya bagian sebelahnya lagi dan teman i yang Д dan i i i i selamat menikmati kalau sudah selesai pakai maskaranya, sekarang kita pakai fake eyelash ini saya pakai fake eyelash ini yang merek mana yang kayak gini dalamnya sih ada isi 6 pieces ya maksudnya 3 pairs tapi sudah saya pakai tinggal 2 pairs ini sih menurut saya sih fake eyelash nya sih bagus ya maksudnya dia kelihatan lebih natural dibandingkan fake eyelash yang lain that's why saya suka stock banyak fake eyelash yang merek ini di atas bagian ayah kita yang asli ini sih biar lemnya menempel sih oke you see kelihatannya saya nggak terlalu saya nggak terlalu lebat nggak terlalu lebay gitu oke sebelahnya lagi ya oke 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 ini ini bagian depannya agak tricky ya sekarang seringkali VLS nya ini lepas di bagian depan oke 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 sekarang sudah selesai alis bagian alis nah kalau bagian alis ini saya pakai ini yang ini yang kode kode berapa ya udah lupa juga sisanya udah lama tapi warnanya dia lebih yang ke brown gitu ya udah lama sisa belinya nah untuk bagian dalamnya saya pakai yang revlon ini juga warna coklat sih jadi saya baliknya dark brown kode nya dark brown ready gitu balik lagi yang etude di sisi aja kayak gitu alisnya lagi lagi ini hanya berdasarkan saya sendiri ya bukan mengajari atau apa-apa pokoknya saya bukan pro jadi mohon maklum dan jangan ngegas lagi ya oke dan sete 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 oke good nah tadi bagian mata saya lupa pakai glitternya jadi pakai tambahan aja kita ambil glitter yang ini boleh dimis juga dengan glitter yang di bawah ya jujur sih saya suka warna makeup ini karena dia kelihatan lebih natural untuk bagian di ujung juga boleh kita boleh pakai ketempat ya yang kecil taruh aja di ujung jadi dia dan shiny shiny gitu oke oke oh iya bentar ya untuk blush on nya sebentar untuk bagian blush on nya saya pakai yang dari ini free smart drawing blush ini shade nya warna 03 dia lebih ke peach pink gitu ya jadi dia ini seperti kuas jadi kita tinggal ya taruh aja di pipi nah buah bunga kanan yang kuas yang ada tool nya untuk blend saya pakai cotton ball tinggal di belakang lagi oke lalu bagian lip pertama pakai lip ini lip yang terakhir yang terakhir Yafest Fourcher Noid Steakoko oke next one pakai remake 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 dia ini shade nya warna 606 kind of sexy bisa lihat nampok ini dia lebih ke nude kaya nude pink next one saya pakai yang dari yang dari heimis farnese velvet lighting dia ini yang shade 01 warna cherry tomato sebuah yang yang sebuah yang sebuah yang 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 sebuah yang ini menurut saya sih tau merah ya walaupun namanya cherry tomato red yang masih terlalu merah boleh di blend lagi dengan yang matte finish touch nya saya pakai gloss terus dari Fenty pipi ini yang shade hmm shade nomor berapa ya lupa sih tapi dia ini yang lebih ke peach juga sih peach pink gitu tadaaa finish nah kalau untuk rambut semalam sih saya sudah buat juga videonya boleh dilihat di video sebelumnya ya jadi hari ini hanya make up wajah jadi deh alright untuk hasil akhirnya untuk hasil akhirnya saatnya ganti baju dulu bye a few moments later tadaaa saya sudah selesai ganti bajunya jadi untuk lu hari ini ya dress seperti ini ya oke sekarang kita mau ke tulik festivalnya dulu ntar kalo udah sampe disana saya tunjukin lagi ke kalian seperti apa sih tulik festival karena ini juga pertama kali sih buat saya kesana so see you day bye hi guys ini ternyata disini saya sudah sampai itu festival disini sih banyak orang banget ya karena disini hari ribu ya mungkin yang datang bakal lebih ramai dari biasanya oke mari kita lihat ada apa ini jadi tulik festivalnya tuh seperti ini ya guys rame hari ini banyak banyak orang karena mungkin disini hari ribu ini bakal lebih rame dari biasanya sih kalau mau foto sama tuliknya sih maka agak susah ya karena antri ini banyak ya guys bisa dilihat nih itu di filmnya wooo so many colors warna-warni nih tuliknya ada pink merah kuning halo sandwich ,, datang j Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.